Intro Tutorial Mata Kuliah, Tindak Pidana Korupsi Topik pertama dari 75 topik Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi, bagian pertama Tindak Pidana Korupsi Korupsi merupakan musuh bersama Bukan hanya persoalan nasional akan tetapi merupakan persoalan internasional bersifat universal dan lintas negara atau national border Kecanggihan teknologi dan perkembangan ekonomi global memungkinkan tindak pidana korupsi terjadi dan menimbulkan dampak negatif di beberapa negara sehingga perlu bagi masyarakat dunia bersama-sama mengambil langkah-langkah strategis untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana korupsi Di dalam preamble United Nations Convention Against Corruption yang telah diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 31 Oktober tahun 2003 antara lain dinyatakan bahwa korupsi merupakan ancaman bagi keamanan dan kestabilan masyarakat atau threat to the stability and security of societies Merusak nilai-nilai dan lembaga-lembaga demokrasi atau under meaning the institutions and values of democracy merusak nilai-nilai moral dan keadilan atau under meaning ethical values and justice Membahayakan pembangunan yang berkelanjutan dan rule of law atau geopartising sustainable development and the rule of law dan mengancam stabilitas politik atau threaten the political stability Secara internasional korupsi diakui sebagai fenomena global yang bersifat extraordinary crime Sifatnya sebagai kejahatan yang luar biasa tersebut tentunya diperlukan pendekatan-pendekatan yang bersifat luar biasa pula atau extraordinary measure Perubahan pendekatannya tidak terbatas pada kebutuhan perubahan yang bersifat instrumental saja akan tetapi diperlukan perubahan pendekatan yang bersifat paradigmatik Pendekatan pemberantasan korupsi dengan hukum sebagai instrumen utamanya lebih mengutamakan pendekatan-pendekatan yang bersifat represif dengan melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana dengan tujuan utamanya adalah penjeraan dan perlindungan masyarakat Logika penindakan dengan hukum pidana merupakan logika berfikir yang sederhana bahwa pidana akan menghapus tindak pidana Tetapi realitas sosial justru menghadirkan hal yang sebaliknya tidak jarang pelaku tindak pidana seperti koruptor justru berlindung atau diayomi oleh hukum Korupsi tidak sekedar tindak pidana ia merupakan perbuatan yang diliputi oleh kompleksitas pelanggaran nilai moralitas, keserakahan, kerakusan, pengingkaran kepercayaan dan sederet keburukan lain sebagai refleksi penyakit hati Pelaku bisa seorang pejabat, berkuasa, kaya, terhormat karena jabatannya tapi tidak puas dengan apa yang dia punya Sehingga dari sudut pandang kriminologi tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih atau white collar crime Istilah korupsi secara umum berkaitan erat dengan perilaku menyimpang aparatur pemerintah dengan menyalahgunakan keunangan yang dimiliki sehingga merugikan keuangan dan perekonomian negara Dalam pertimbangan huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diakui bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas menghambat laju pembangunan sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa Dua hal penting yang ditegaskan dalam pertimbangan tersebut diakui bahwa dampak negatif akibat korupsi tidak hanya merupakan persoalan kerugian keuangan dan perekonomian negara semata akan tetapi juga merupakan masalah kemanusiaan karena korupsi secara nyata telah merampas hak-hak sosial masyarakat Mengingat dampak korupsi yang sangat luar biasa sebagaimana tersebut di atas dalam pertimbangan huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa atau ekstraordinari mesur Dalam pertimbangan huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 meskipun menyatakan pemberantasan korupsi harus dilakukan secara luar biasa akan tetapi tidak menyatakan secara tegas bahwa korupsi merupakan tindak pidana luar biasa Statement tegas yang mengakui korupsi sebagai tindak pidana luar biasa atau ekstraordinari krim terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi khususnya dalam penjelasan umum paragraf kedua yang berbunyi meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa Indonesia menghadapi kondisi tidak normal dan darurat korupsi sehingga diperlukan pendekatan yang tidak normal siasat hukum atau jurisprudens ternyata terbukti tidak memadai karena sebenarnya dia hanya digunakan untuk menghadapi kondisi normal pendekatan normal dalam perspektif legalistik-posivistik bisa melayani secara memadai untuk kondisi normal akan tetapi bukan untuk kondisi abnormal hukum harus senantiasa responsif dengan realitas masyarakat yang diaturnya oleh karena itu Nonet dan Salesnik menyarankan agar pendekatan jurisprudens harus dilengkapi social sciences sehingga ada sintesa antara jurisprudens dengan ilmu-ilmu sosial dengan sintesa tersebut diharapkan hukum lebih hidup berjiwa, berdarah dan penyeru sehingga berpihak pada manusia bukan hukum berpihak demi hukum itu sendiri istilah kata korupsi yang kita kenal saat ini berasal dari bahasa latin corruptio atau corruptus yang diambil dari suatu bahasa latin yang lebih tua yaitu corampere dari bahasa latin tersebut kemudian dikenal istilah corruption atau corrupt bahasa Inggris istilah bahasa Perancisnya corruption menurut bahasa Belandanya corrupti atau corrupti yang kemudian diadaptasi dalam bahasa Indonesia dengan kata korupsi menurut Sudarto, istilah corruptio mempunyai arti kerusakan dalam bahasa sansekerta di dalam naskah kuno negara kertagama istilah corrupt arti harfiahnya adalah rusak perkataan korupsi juga digunakan untuk menunjukkan kepada perbuatan yang rusak busuk, bejat, tidak jujur yang disangkut pautkan dengan ketidakjujuran seseorang berkaitan dengan keuangan secara harfiah arti kata korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian dalam Undang-Undang Anti Korupsi Malaysia digunakan istilah kata raswah diambil dari istilah bahasa Arab, rishwah menurut Kamus Umum Arab Indonesia artinya sama dengan korupsi rishwah atau suap secara terminologis berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan menurut subekti dan citrosudibio dalam Kamus Hukum yang dimaksud korapti adalah korupsi, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara di Indonesia perkataan atau istilah korupsi pada awalnya merupakan istilah umum perkataan korupsi secara umum dipersepsi sebagai perbuatan tercelah tidak baik dan merugikan keuangan negara akan tetapi belum dipandang sebagai persoalan atau istilah hukum istilah korupsi sebagai istilah hukum atau terminologi yuridis pertama kali dikenalkan dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor PRTPM 06-1957 tentang pemberantasan korupsi perkataan korupsi sebagai istilah yuridis dalam konsideran Peraturan Penguasa Militer Nomor PRTPM 06-1957 tersebut dinyatakan antara lain bahwa berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memerantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang oleh halayak ramai dinamakan korupsi perlu segera menetapkan suatu tata kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha memerantas korupsi tujuan diadakannya Peraturan Penguasa Perang ini agar perbuatan korupsi yang saat itu merajalela dapat diberantas dalam waktu yang sesingkat-singkatnya itulah topik pertama tutorial mata kuliah tindak pidana korupsi channel ini bermanfaat khususnya bagi mahasiswa Indonesia atau yang ingin menambah wawasan video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton dibaca sambil didengarkan jangan khawatir jika belum langsung paham untuk pemahaman yang lebih baik putar dan dengarkan video ini berulang-ulang subscribe dan like agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya bagikan juga link video ini agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini terima kasih sampai jumpa selamat menikmati terima kasih terima kasih